Intro Ayaaa Tahniah buat Ayaaa Terimakasih Duk Ayo minum ya Ayaa Ayo minum dulu Enak lah ya Sebentar Wah sedap Duk Ini kan sudah tanggal 6 Apa enggak waktunya kamu manung? Pengumumanmu itu loh Katanya kemarin tanggal 6 Tidak 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 Ayaaa Tidak 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 Terima kasih telah menonton. Nah, cepetan. Ini air hangatnya. Ayo mandi. Udah mau buka puasa? Iya, du. Cepetan. Ini ayahnya pendul amat. Mandi, 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 mandi. Bersyukurlah yang menyamburnya. Kita masih dipertemukan. Bahagia hati tak terberikan. Ya. 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 Tidak, du. Boleh ya. Ayah, tidak. Ayah ini jahat. Mesti. Apa-apa enggak boleh. Semua keinginanku mesti enggak dipenuhi. Janjinya ayah juga enggak ditepatin. Aku sebel sama ayah. Aku mau pergi aja dari rumah ini. Capek. Semuanya selama ini. Sejak almarhum ibu meninggal. Apa-apa aku yang ngurusin. Semua yang ngurusin aku. Masak, nyuci, nyapin keperluan ayah. Aku capek ya. Mau tolin aja enggak boleh. Mau main enggak boleh. Sebel sama ayah. Aku mau pergi aja. Mau kemana ini? Ayah jahat. Aku mau pergi aja. Ayah itu ada rasanya, du. Untuk larang kamu. Ngerti enggak kamu? Enggak. Aku enggak ngerti. Tuan Manusia. Tuan Manusia. Tuan Manusia. Tuan Manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bude. Kita lupa enggak salam tadi. Gitu aja yang ngeledak. Dateng-dateng. Marah-marah. Bibirnya manyun. Coba cariin karet atau gimana ini? Enggak pingin lagi pecanda, Bude. Kenapa sih? Ada apa? Pokoknya, Tita mulai hari ini mau tinggal di sini. Mau nemenin Bude. Emang diizinin sama ayah? Udah, ayah diizinin. Udah, kita mau kamar. Selamat pulang. Oh,harma. Mak, Keputu lah. Jalak tertinggal di sini. Aku ada dengan menunya. Ah, masa ah. Maghukan nanti. harbanya cantik-cantik Hai kayak yang jual-jual Hai Budi apa Alhamdulillah yuk puasa ini kezekinya Tita lancar Alhamdulillah beberapa hari ini Budi ada orang baik yang sedekah ke anak yatim terus porong itu es khususnya kita Alhamdulillah berarti kan bisa bayar kuliah dengan keringatmu sendiri toh iya apa enggak bodi ya walaupun ayah nggak peduli enggak sayang sama kita loh kamu kok bisa menyimpulkan seperti itu kamu itu kan mahasiswa FKM yang pinter buat analisis data Oh Budi ini bahasanya pakai data-data ya kan Tita itu nggak hanya menyimpulkan Hai datanya ya Ayah nggak pernah kesini nggak pernah nyari kita telpon aja nggak pernah ah emang ayah pernah telpon sama Budi ayah sekarang kondisinya gimana ya Budi kabarnya gimana aku enggak kangen yuk sama Tita ya Budi apa saya tahu tahu tak mau kamu juga punya nomor telpon ayahmu coba telpon gimana keadaan ayahmu sekarang ya telpon Budi tak ke belakang dulu enggak enggak Ayah juga menerima kamu sama kita. Terima kasih. 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 susu low fat makanya Budi itu sediain susu low fat kan ayahmu juga transfer uang sama Budi suruh belanjain itu susu apa itu low fat low fat Budi mana tahu itu apa susu low fat beneran Budi bener Budi itu cuma minumnya air putih kalau enggak gitu kunir sama madu sama jahe hangat kok Budi nggak bilang sama tita sih Budi dan waktu kemarin kamu kecapekan terus badan kamu panas ayahmu kan ngasih tahu Budi kalau kamu itu misalnya minum obat hanya dengan buah papaya enggak bisa minum dengan pisang Oh ayah Budi kenapa enggak bilang sama tita sih Budi coba kalau sudah seperti itu perhatian enggak itu ayahmu sama kamu tapi kenapa ayah selalu nolak keinginanku Budi dan enggak pernah nepati janjinya sama tita Hai ya mungkin ayahmu punya alasan ternyata sendiri seperti itu Hai Hai ayah ayah eh Duk Alhamdulillah Duk ayahmu selamat enggak sedih mati ayah kondisi kini ini enggak untuk candai ya ayah nggak ngerti waktu dapet kabar itu ya jantung ditama copot copot bagian ayah kenapa sih malam-malam pergi sendirian iya pengennya kan kamu yang bonceng tapi kamu enggak ada dia pergi sendirian moho ah Duk ayah kok pengen agak duduk ya capek tidak benerin dulu ya ya ininya oh ya tempat tidurnya kurang tinggi enggak ya kurang sedikit lagi sedikit sedikit ya ya sudah eh emang ayah kenapa sih malam-malam berangkat sendirian mau kemana iya kan ada di rumah sendiri pengen kamu bonceng kamu nyati abisnya ayah nyebelin nyebelin gimana yang kemarin itu ayah itu sebenarnya mau kasih kejutan kamu kejutan apa kemarin itu saya ke telepon budimu saya mau kasih kejutan ke kamu ayah itu kangen kangen ke kamu ah ayah beneran sedikit ya insya Allah ayah itu kangen banget sama kamu tiap hari ayah cuma bayangkan kalau ada kamu ada ibu ayah kok enggak nelfon tita sih ya kalau ayah merasa sendiri gitu lagian kemarin ayah juga enggak nyegah waktu tita pergi ayah biarin aja kamu kan bilang kalau kamu capek makanya ayah merasa kamu perlu sedih ya Allah ya waktu itu kan tita cuma sebel ya di tempat budimu kan kamu enggak perlu nyakin semuanya untuk keperluan ayah kok gitu sih ya dan ayah sadar ayah tidak mau beban kamu ayah kan enggak beban buat tita ya iya maafkan ayah yang manja tita yang minta maaf ya saya yang minta maaf ayah kan mestinya telepon sama tita tapi ayah enggak telepon sebenarnya saya sudah telepon budimu untuk memastikan keadaanmu dan kalau kamu di rumah budimu kan kamu sudah aman bagian ayah enggak mau kamu enggak mau kamu kamu di rumah budimu kan sudah bisa belajar pekerja sudah bisa membayar kuryamu dari pekerjaanmu dari penghasilannya ini jas pokoknya ayah ayah jas pokoknya tapi ayah sering enggak nepati janjinya lu sama tita selama ini janji kamu beli sepeda motor ya sebenarnya waktu itu ayah itu sudah nabung untuk kamu mau masuk kuliah itu ayah sudah nabung untuk beli kamu sepeda motor nah ternyata kamu tahu kamu di rumah budimu om budim itu tertimbang musik rumahnya kebakaran terus istrinya waktu mau menyelamakan diri itu jatuh jadi harus masuk rumah sakit maaf ya lu ayah tidak bisa menepati janji ayah mengalahkan kepentinganmu ayah maaf ya du kita yang minta maaf ya kita tidak menepati janji kondisinya kayak begitu maaf kita minta maaf ya tidak apa-apa du maaf ya iya kita yang salah tidak apa-apa yang tidak bisa paham kesulitannya ayah maaf ya iya 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 waktu kamu izin mau ke mall iya terus terang saat pandemi ini iya iya banyak anak-anak yang akhirnya yatim banyak orang susah ayah lebih memberi rotaskan mereka dulu untuk menyantungnya memberi makan kalau mereka tidak makan kalau mereka tidak makan kan bisa berarti beda dengan kamu hmm kalau tidak ke mall kamu kan tidak apa-apa lah iya tidak mati maksudnya iya tidak mati paling kamu tidak bisa foto-foto gitu hehehe ayah terus ya waktu kita buka bersama kemarin kenapa tidak boleh juga ya iya lepuasa loh masih dua hari kau sudah mau buka bersama kemarin pagi ya waktu itu ayah baru saja di telefon temannya ayah kenapa anaknya satu-satunya kenapa ya emang gara-gara buka bersama ya enggak karena covid loh covid 19 itu gara-gara ayah itu mimpul dengan teman-temannya biasa kan anak muda lupa progres kok ayah enggak jelasin ke kita waktu itu main enggak boleh aja ngambut dulu kan persis almarin ibu terus main ingat ya kan ya kan minggatnya ke rumah muda ya enggak kemana-mana ya tapi namanya tetap minggat dulu ya kan tapi kita pengennya waktu itu ayah mencegah tapi ayah biarin aja kita pergi ya itu tadi karena ayah ya 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 dari tadi ayah-ayah gue ya kita paham ya tuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.